Terima kasih ada kembali bersama dengan kami di program Detak Tanjung Pinang. Saudara Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma menghadiri rapat paripurna atas terpilihnya pasangan Ansar Marlin sebagai pemenang pemilu Kepulauan Riau. Dalam kesempatan itu dirinya berharap Kepri semakin maju lagi. Diwan perwakilan daerah Provinsi Kepri melaksanakan paripurna dengan agenda pengumuman, pengangkatan calon gubernur terpilih masa jabatan 2021 hingga 2024 di ruang rapat utama DPRD Provinsi Kepri selasa pagi. Dalam paripurna ini terlihat Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma juga turut hadir. Saat diwawancarai, Rahma merasa senang dan bersyukur atas dibawah kepemimpinan Ansar Marlin sebagai gubernur Kepri yang bisa membuat Kepri menjadi lebih maju dan baik lagi. Rahma juga menyampaikan terima kasihnya kepada semua masyarakat Kepon Riau yang sudah berpartisipasi dalam menyukseskan pemilihan ini. Alhamdulillah, lalu ini kan kita bersama saya mah hadiri paripurna gubernur yang sudah berpartisipasi dengan pemimpinan Pak Gubernur Kepri, Pak Arta Rahma dan Ibu Pahli Provinsi Kepulauan Riau bertambah lebih maju lagi dan mudah-mudahan seluruh masyarakat Kepulauan Riau Rahma juga berharap dengan kepemimpinan Ansar Marlin Provinsi Kepulauan Riau bertambah maju lagi. Dan semoga seluruh masyarakat Kepulauan Riau sama-sama mendoakan atas kepemimpinan beliau.